Intro Halo, jadi pengen bahas Unleafence lagi Anyway, kemarin kan gue udah buat video tentang update terbaru di Unleafence yang misalnya penarikan duit Cuman ternyata videonya terhapus di handphone aku, jadi buat lagi lah ya Biar kalian kalau misalnya ada yang gak ngerti, bisa ngerti gitu Bukan aku jelasin lagi Ini aku lagi buka Unleafence, kebetulan bagian adbank aku kan belum aku update lagi Jadi disini bakalan aku update, plus kasih liat kalian metode buat menarik duit dari Unleafence Jadi ada di bagian Unleafence ya, kalau misalnya akun kalian udah verifikasi nih Udah terverifikasi di Unleafence-nya, di bagian Unleafence tuh udah bisa kalian atur semuanya masalah penarikan duit Nah jadi disini ada, kemarin tuh dapet update jadi 5, gak tau kalau sekarang nih, jadi dapet berapa lagi nih Oh jadi 4 lagi, kemarin tuh jadi 5 sebenarnya Kemarin tuh ada Peksum, kemudian Cosmo Payment, terus disini kemarin ada Local Bank Transfer Dan ada International Bank Transfer Hmm, sekarang jadi 4 lagi, diubah lagi nih, ternyata Jadi kemarin tuh sebelum tanggal 1 Oktober ada 4, kemudian setelah tanggal 1 Oktober tiba-tiba ada peraturan perubahan baru jadi 5 Oh ya, yang 5 itu, aku tadi sebutin apa sih? Pokoknya yang Peksum, Cosmo Payment, Local Bank Transfer, International Bank Transfer, sama yang Checkout OCT atau Direct Transfer Direct Transfer kemarin kan diapus tuh sama Unleafence, kayaknya sekarang dibalikin lagi Jadi sekarang ada 4, yang pertama tuh Peksum, kemudian Cosmo Payment Disini sebenarnya nama dulunya adalah Direct Transfer, kemudian sekarang diganti jadi Checkout OCT Kemudian ada Bank Transfer Wow, yang International Bank Transfer ternyata diapus dari mereka International Bank Transfer kan, minimum withdrawalnya itu adalah 500 dolar, sekitar 7 jutaan lah, baru bisa ditarik sekarang Semuanya diturunin gitu Jadi yang pertama Peksum, Peksum itu sebenarnya kayak akun bank kita di luar negeri Jadi kita bikin akun lagi di Peksum.com Kamu buka Peksum.com, kemudian bikin akun disitu Tapi kamu juga harus verifikasi disitu ya, cara verifikasinya kamu harus masukin data KTP plus data yang lain, misalnya SIM, pasport, atau dokumen-dokumen tagihan Nanti ini tingkat kecerahannya negeri, oke, udah fix Nanti disitu kalau misalnya sudah terverifikasi, kalian bisa hubungkan akun Peksum kalian ke bagian akun Peksum di Unleafence Disini kan minimum withdrawal untuk Peksum itu 20 dolar Terus processing time cuma 1 hari, duit kalian langsung ditransfer Oh iya, kalian kalau misalnya pernah pakai Payoneer Payoneer kan sama, kurang lebih sama lah dengan Peksum tuh Jadi kalian bisa langsung transfer ke rekening bank kalian Atau kalian bisa minta Peksum buat kirim kartu debit gitu ke kalian, ke alamat kalian Biasanya kan sekitar 2 minggu lah dikirim, soalnya dikirim dari luar negeri Ini kalian dikirimin, aku ada gak ya contohnya, ntar ya Aku liatin dulu, kartu Payoneer aku, kalau masih ada Ini contoh kartu Payoneer, keliatan gak sih? Aduh, ya terlalu terang deh Nah, begini aja Kelihatan gak? Aduh Coba ya, aku Mantain dulu, oke Dia bisa gak ya? Nih, oke Ini contoh kartu Payoneer aku Cuman ini udah gak test, soalnya aku udah gak pernah live di Mana? Chatterbait lagi Soalnya, biasanya pemasukan aku untuk kartu Payoneer itu dari Chatterbait Jadi, kalian bisa minta dikirimin kartunya Kalau misalnya malas kan apa-apa Malas buka-buka websitenya lagi Malas buka Peksum buat kalian lagi Kalian bisa langsung punya kartu debitnya Jadi, kalau misalnya kalian pengen narik langsung dari kartu debitnya itu Gak harus buka websitenya lagi, terus kirim ke bank kalian lagi Terus baru bisa ambil duitnya Terus Cosmo Payment Cosmo Payment kurang lebih sama dengan Peksum Limitnya masih 20 dolar Terus, suatu yang sehari Cosmo Payment udah bisa di negara Asia Kemarin gak bisa sama sekali Kemarin Kalau bukan gak bisa, dikit banget yang bisa di negara Asia Sekarang udah bisa Karena aku juga sempat kemarin sempat komplain kan Di Cosmo Payment, kok beberapa negara Asia banyak yang gak ada Bukan beberapa, banyak negara Asia yang gak ada Dan mungkin banyak yang komplain juga Akhirnya sekarang banyak negara Asia yang ditambahin untuk feature Cosmo Payment-nya Jadi, udah bisa pakai Cosmo Payment lagi Di Cosmo Payment, sama Kalian tinggal buka Cosmo Payment.com Kemudian registrasi disitu Udah bikin akun Kalian harus verifikasi lagi Verifikasinya kurang lebih sama Kalian langsung upload data KTP SIM atau password Kemudian Dokumen-dokumen tambahan Cuman kan kalau di PXM tuh Dokumen tambahnya biasanya bukti tagihan Dan susahnya kalau misalnya kalian tinggal Di orang tua Bukti tagihan kan bukan atas nama kalian Atau misalnya Kalau misalnya kalian Cos Juga bukti tagihan Ayat dan lain Bukan atas nama kalian kan Jadi itu susahnya Kalau misalnya di Cosmo Payment Cuman Kalian coba aja sih Kalau misalnya kalian punya cara lain gitu Buat Verifikasi akunnya Kemudian Checkout OCT Ini minimum withdrawal-nya 50 dolar Processing time 1-2 hari Are future only visa cards are can only support it Iya Disini kalian bisa pakai kartu debit atau visa Tapi hanya berlogo visa ya Kalian masukin data-datanya nanti Ini kan continue nih Continue kalian masukin Kalian tinggal isi data-datanya Misalnya kayak gini Oh Aku belum ubah ya Disini kan kalau misalnya pengen ubah proses Cara penarikan duit Kalian harus Dikirimin lagi kode Keamanan ke email kalian Dan baru bisa diubah Pokoknya nanti kalian tinggal Dimintain Data-data sesuai dengan kartu debit Atau kartu kredit kalian Yang berlogo visa Misal Nama kalian Kalian tinggal di negara mana Terus di jalan mana Kemudian Nama kalian sesuai dengan kartu kredit Nomor kartu kredit Atau kartu debit kalian Terus tanggal kadalu Di warga kartu kredit Atau debit kalian Kemudian Pokoknya sesuai dengan data kalian Yang asli lah Kemudian Bank transfer 50 dolar Itu benih Local currency transfer Cuman aku gak tau ya Kemarin kan Yang lokal bank transfer tuh Mereka minta Nomor routing Sedangkan Di Asia kan Mostly kita hanya pakai kode SWIFT Untuk transfer Antar bank luar negeri Kalau pakai Nomor routing Berarti ini gak bisa Bank transfernya Saran aku sih Paling gampang Kalau kalian baru Buka Onlyfans Ya udah Paling Taxum Atau kosma payment Karena limitnya Masih 20 dolar Jadi kalau misalnya Kalian udah ngumpulin 20 dolar di Onlyfans Kalian udah bisa narik Cuman Kalau misalnya Kalian males bikin akun lagi Buat Verifikasi-verifikasi Kayak gitu Karena aku sendiri Semuanya orang yang males Kalau kayak gitu ribet Kalian bisa pakai Checkout OCT Ini nama lainnya adalah Direct transfer Atau kalian bisa pakai Bank transfer Karena Disini kan kalian tinggal isi Data-data bank kalian kan Misalnya nama kalian Alamat kalian Terus Nomor rekening Kalau di bank kan Pasti diminta nomor rekening Terus Mungkin diminta juga Alamat banknya Terus Jenis bank Misalnya kalian perorangan Atau Pengusaha gitu Kalau yang Bedanya sama Checkout OCT kan Data-data Kartu debit Atau kredit Paling nomor kartu Kredit Atau debit Jadi sekarang Ada 4 lagi Wow Berubah lagi Peraturannya Aku harap sih Mungkin nanti Ditambahin Paypal lagi Saya indahkan Paypal Bisa cuman dihapus Karena udah gak kerjasama Dengan OnlyFans Jadi itu aja Cara buat ngambil duit di OnlyFans Ternyata Jadi 4 lagi Beberapa minggu yang lalu Kan 5 Bukan sebelum Sebelum 1 Oktober Ada 4 cara Kemudian setelah 1 Oktober Di update Ternyata ada 5 cara Buat narik duit Kemudian Sekarang Jadi 4 cara lagi Jadi itu aja Kalau misalnya kalian agak bingung Buat cara narik duitnya Apa pajangan harus diisi Kalian tinggal Tanyaan aku aja sih Kalau misalnya bisa aku jawab Bakalan aku jawab Tinggal kalian terus di komen Atau misalnya DM aku di Twitter Atau di Instagram Tapi langsung Tidak poinnya Jangan bertela-tela Aku bingung Kalau misalnya cuman titik Karena kadang ada yang Ngedm gitu Tapi cuma Kak doang gitu Atau titik doang Maksudnya langsung tidak poin aja gitu Biar bisa Aku tau maksud kalian Ngedm itu apa Jadi itu aja Pengen aku sampaikan Buat yang pembahasan OnlyFans kali ini Thank you so much for watching Mudah-mudahan informasinya Bisa membantu kalian Yang masih bingung Masalah penarikan duit Dari OnlyFans So see you next time I'll watch video Gak tau video yang bakal Aku buat apa Pokoknya random aja Saya suka-suka aku Thank you so much See you next time